Polda Metro Jaya akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan meminta keterangan terkait penutupan jalan di Tanah Abang Jakarta Pusat. Pemeriksaan sejumlah saksi dan pelapor akan mulai dilakukan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Adi Derian Jaya Marta mengatakan, setelah memanggil pelapor serta saksi, pihaknya masih akan menunggu surat perintah penyelidikan terhadap Gubernur Anies Baswedan. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia Jack Boyd Lapian melaporkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadua atau SPKT Polda Metro Jaya pada 22 Februari yang lalu. Jack melaporkan Gubernur DKI Jakarta terkait kebijakan Pemprov DKI yang menutup Jalan Jati Baru Tanah Abang Jakarta Pusat. Jack menilai kebijakan Gubernur Anies mengarah pada dugaan tindak pidana sebab saat merealisasikan penutupan jalan di depan stasiun Tanah Abang, Anies menjamin trotowar di sepanjang wilayah Tanah Abang sepenuhnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Tetapi ternyata banyak pendagang yang berjualan di lokasi tersebut. Saya tidak mau kedengeran seperti, apa namanya, kaset rusak ya, broken record. Jadi mohon sabar teman-teman. Kan etika itu mesti gini, di kota ini kan kita sudah punya peruntukannya, sudah punya aturan-aturan mainnya lah gitu kan. Nah, begitu aturan-aturan ini dilanggar atau kemudian ada diskresi, setiap kebijakan itu selalu dilihatnya jangan hanya parsial. Tapi kalau bicara kota, begitu dia ada parsial, maka kebijakan itu akan berlaku untuk seluruh kawasan di Jakarta. Nah, dalam kasus Tanah Abang umpamanya, begitu PKL boleh berjualan di jalan, boleh berjualan di trotowar, PKL Tanah Abang ya, maksudnya parsial. Dalam kota-kota, begitu dia boleh berjualan di trotowar, boleh berjualan di jalan, bagaimana dengan dampaknya terhadap pasar-pasar lain di Jakarta? Boleh nggak kalau PKL tadi berjualan juga melakukan hal yang sama di pasar Senin, di pasar Jati Negara? Ini contoh, bagaimana? Turun jalan semua? Semua turun jalan. Apa bedanya kalau memang tadi bicara soal keadilan? Mikil. Kemudian, Setelah banyak kolam muncul, Pemprov DKI Jakarta akan mengembalikan fungsi jalan jati baru di Tanah Abang sebagai jalan. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengatakan bahwa para pedagang ke-5 yang berjualan di sana akan direlokasi. Kemudian, Kita sudah ada tempat yang dicanangkan, nanti kita akan presentasikan. Mikil. Bukan sebagai milis umum. Bukan milis bagi yang umum. Bochor, ya bochor. Bukan milis, Buor. Buar. Buar.